Itu fakta yang bisa kita lakukan karena cekaknya anggaran hari ini. Bapak, Ibu, terutama para ketua sekalian paham kondisi keuangan negara kita. Jadi kami juga sebagai mitra kemarin juga sudah mengusahakan maksimum namun belum bisa. Kemudian yang kedua untuk lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan paku indikatif kemarin yang diajukan pertama kali ketika tripartit itu Rp229.919.355.000. Kemudian usulan minta tambahan Rp211.436.212.000. Sekali lagi ini juga kepada mitra LPSK kami mohon maaf anggaran tersebut juga tidak bisa disetujui tambahannya. Jadi tetap pakai padu indikatif tripartit awal. Begitu juga untuk Komnas HAM. Komnas HAM juga tidak disetujui. Jadi tetap di pagu indikatif sebesar Rp130.523.737.000. Itu fakta yang bisa kita lakukan karena cekaknya anggaran hari ini. Bapak, Ibu, terutama para ketua sekalian paham kondisi keuangan negara kita. Begitu mepetnya fiskal kita. Hadirin yang kami hormati untuk memberikan jalannya rapat. Maka kami berikan sodara ketua sementara KPK untuk memberikan pakparannya terkait RKKL di tahun 2025. Kemudian dilanjutkan ketua LPSK dan ketua Komnas HAM. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.